Hasil lengkap, babak 32 besar, China Open 2023. Di babak pertama sektor Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain China, Wang Hongyang, dengan 3 game, 22-20, 19-21, dan 21-10, dalam durasi 1 jam 14 menit. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus takluk dari pemain peringkat satu dunia, Victor Axelsen, dengan skor 17-21, dan 18-21, dalam durasi 46 menit. Dan Cesar Hiren Rustavito, berhasil mengalahkan pemain India, Priyanshu Rajawat, dengan 2 game, 21-13, dan 26-24, dalam durasi 41 menit. Di babak pertama sektor Gandaputra, pasangan peringkat satu dunia, Fajar Rian, harus kalah dari pasangan Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 19-21, dan 19-21, dalam durasi 50 menit. Dan Leo Daniel, harus kalah dari unggulan ketiga asal China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan striped game, 13-21, dan 18-21, dalam durasi 36 menit. Di babak pertama sektor Tunggal Putri, unggulan kedelapan asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, terpaksa angkat koper terlebih dahulu, setelah kalah dari pemain Vietnam, Thuy Lin Muyan, dengan 2 game langsung, 15-21, dan 14-21, dalam durasi 32 menit. Di babak pertama sektor ganda campuran, Praven Melati, berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah mengalahkan unggulan ketujuh asal tuan rumah, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan pertarungan 3 game, 21-16, 12-21, dan 21-16, dalam durasi 1 jam. Dejan Gloria, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Yang Po Hsuan, Hu Lingfang, dengan striped game, 21-16, dan 21-14, dalam durasi 38 menit. Dan Rinov Pita, juga berhasil menang atas pasangan Chinese Taipei, Chang Kochi, Li Cih Chen, dengan rubber game, 21-19, 16-21, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 4 menit. Sementara itu, 8 wakil Indonesia, seperti, Antoni Sinisuka Ginting, Putri Kusuma Wardani, Ahsan Hendra, Pramudya Yeremia, Fikri Bagas, Febriana Amalia, Apri Fadia, dan Rehan Lisa, akan bertanding di babak pertama, mulai hari Rabu, 6 September 2023. Kampulutika. Kampulutika. Terima kasih telah menonton!